Halo, selamat datang kembali di video belajar matematika masih dalam materi limit. Sekarang kita sudah masuk di lesson yang ke-6 yaitu latihan soal limit bagian yang ke-5. Nah, soal yang pertama adalah limit x mendekati 0 dari 9x dikurang tangan x dibagi dengan x ditambah sin 3x sama dengan berapa. Ini adalah pilihan jawaban untuk kita ya. Nah, ingat sifat sin tan seperti ini ya. Kemudian, di sini saya mau mencari hasil ini dengan menggunakan dalil L'Opital. Saya mau coba cari apakah dalil L'Opital ini hanya bisa dipakai di limit aljabar saja atau bisa dipakai di limit trigonometri seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita punya 9x limit x mendekati 0 dari 9x dikurang tangan x dibagi dengan x ditambah sin 3x. Nah, kita turunkan dia berarti 9x turunannya adalah 9 kemudian tan x turunannya adalah 1 per x tan x ya. Kemudian, kemudian yang bawahnya x itu turunannya 1 dan sin 3x menjadi 1 per x sin 3x gitu ya. Nah, kemudian berarti ini sisanya adalah 9 dikurang tangan x dibagi dengan 1 ditambah sin 3x. Tadi saya bilang kalau misalnya ketemu sin atau tangan, kita tinggal pakai fungsinya aja. Berarti 9 dikurang 1 dibagi dengan 1 ditambah 3 sama dengan hasilnya adalah 2. Nah, kita coba lagi dengan menggunakan cara yang lain yaitu menggunakan sifat yang ini tanpa menggunakan dalil L'Opital. Yang pertama adalah kita punya soal yaitu limit x mendekati 0 dari 9x dikurang tangan x dibagi dengan x ditambah sin 3x. Kita langsung ambil fungsinya aja. Langsung substitusnya, langsung ambil fungsinya. Menjadi seperti ini, yaitu 9x dikurang x, jadi tangannya dicoret, sinnya dicoret, dibagi dengan x ditambah 3x. Hasilnya adalah 8x dibagi dengan 4x sama dengan 2. Dan jawabannya sama untuk kedua cara yang kita gunakan tadi. Berarti dua-duanya bisa digunakan. Yang jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Limit x mendekati 0 dari 3x tambah sin 4x dibagi dengan 5x dikurang tangan 2x sama dengan berapa. Dengan mengacu pada soal yang nomor 1 tadi dan pada sifat yang tadi sudah saya jabarkan, kalian pasti sudah langsung tahu ini jawabannya berapa. Kalian pasti sudah langsung paham bagaimana cara mengerjakannya. Ya, benar banget. Bisa aja kalau kalian mau dengan menggunakan dalil hospital silahkan. Ataupun dengan aplikasi sifat ini pun silahkan. Saya akan bahas dengan menggunakan sifat aplikasi ya. Jadi langsung dicoret ini sin dan tan-nya ya. Langsung dicoret aja sin dan tan-nya. Ya, menjadi 3x ditambah 4x dibagi dengan 5x dikurang 2x. Hasilnya adalah 7x dibagi dengan 3x. Hasilnya adalah 7 per 3. Dan hasilnya pun sama kalau misalnya kita mengerjakannya dengan dalil hospital. Hasilnya pun 7 per 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Dan mau kalian pakai ini ataupun kalian ini, sama aja. Dua-duanya bisa kita gunakan. Oke, sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3. Limit x mendekati k dari 2k dikurang 2x dibagi dengan sin x dikurang k ditambah dengan tangan 3x dikurang 3k sama dengan berapa. Nah, kita langsung aja ya cara pengerjaannya gimana. Ternyata saya mengerjakannya lagi-lagi dengan kita coret aja langsung si sin dan tangannya. Di sini kita langsung coret. Berarti sisanya adalah ini dia. Oh maaf, ini dia. Ya, berarti 2k dikurang 2x dibagi dengan x min k ditambah 3x min 3k. Nah, 2k dikurang 2x, kemudian di, kalau misalnya ini hasilnya, kemudian kalau misalnya kita ganti x-nya dengan k, otomatis dia akan menjadi 0 per 0. Jadi kita faktorkan dia. Yang pertama adalah pemfaktorannya itu 2 dikali k min x. Jadi 2nya dikeluarkan, yang bawah 4nya kita keluarkan. Tapi ternyata yang atas adalah k min x, yang bawah adalah x min k. Jadi hasil kalinya, hasil baginya sama dengan negatif, negatif 1. Nah, negatif 1 dikalikan dengan 2 per 4 sama dengan minus setengah. Dan jawabannya adalah yang B. Oke, gak berasa ya. Sekian untuk lesson yang ke-6 ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Thank you for watching. I hope this is going to help you to study more of mathematics, especially in limits. See you on the next lesson. Jangan lupa rate, review, dan rekomen.